Intro Sahabat terkasih, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulo Suarezanto Sookarem. Kali ini kita masih melanjutkan retret bersama Santa Elizabeth dari Tritunggal. Kita masuk hari yang ketiga. Mari kita mulai dengan mendoakan doa Malaikat Tuhan. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, pada hari pertama retret, Santa Elizabeth dari Tritunggal sudah menunjukkan tujuan. Tujuan akhir dari retret, yaitu persatuan dengan Allah. Sesuai dengan doa, sesuai dengan harapan dari Yesus sendiri. Juga ditunjukkan jalan, yaitu tinggal setia bersama Tuhan. Kemudian, pada hari kedua retret, Santa Elizabeth melanjutkan bahwa demi mencapai tujuan itu, untuk mencapai persatuan dan tinggal dengan Allah itu, kita tidak perlu kemana-mana. Karena sejatinya kerajaan Allah ada di dalam kita, ada di dalam inti hati kita. Maka perjalanan menuju Tuhan, untuk tetap setia bersatu dengan dia itu seperti sebuah perjalanan menuju inti jiwa. Pada hari ketiga ini, Santa Elizabeth melanjutkan bahwa perjalanan menuju Allah tinggal di dalam dia itu, kemudian memiliki kata kunci. Kata kuncinya adalah cinta. Ini disampaikan oleh Santa Elizabeth dengan mengutip dari kata-kata Yesus sendiri. Jadi, pada kalimat pembuka doa pertama hari ini, Santa Elizabeth mengatakan begini, Jika seseorang mencintai aku, dia akan berpegang pada sabdaku, dan Bapakku akan mencintai dia, dan kami akan datang kepadanya dan membuat kediaman kami di dalam dia, tinggal dan berdiam di dalam dia. Maka kata kuncinya cinta. Nah, disini Santa Elizabeth mengajak kita masuk lebih dalam, dalam misteri cinta. Cinta yang digambarkan disini, kemudian digambarkan oleh Santa Elizabeth seperti yang ditulis dalam kitab Kidung Agung. Cinta yang begitu besar, yang menggelora, bahkan air yang banyak, banjir sekalipun, tidak mampu memadamkan cinta itu. Nah, kemudian, Santa Elizabeth memberi peneguhan lagi. Dia mengatakan, mengutip Yesus, Karena aku mencintai Bapakku, aku melakukan apapun yang menyenangkan hati Bapakku. Nah, lalu dari sini, Santa Elizabeth mengatakan, Kalau kita kemudian juga mencintai Allah, mencintai Yesus, Maka kita juga akan terus menerus ingin hidup dekat dengan dia. Kita tidak mau terpisah jauh. Jadi, istilahnya, kita akan terus dekat dengan dia dan hidup dengan maksimal. Semaksimal yang bisa kita buat, yang bisa menyenangkan hati Yesus. Hati Allah Bapak. Itu hanya dimungkinkan dengan cinta yang utuh, yang murni, yang total. Nah, lalu pada bagian kedua, pada retret hari ketiga ini, Santa Elizabeth menekankan, Cinta yang utuh, cinta yang murni kepada Allah itu, Harus diimbangi dengan kematian setiap hari. Apa artinya kematian setiap hari? Perihal kematian setiap hari ini, Santa Elizabeth mengutip surat Rasul Paulus kepada Korintus yang pertama, Bab 15 ayat 31. Di sana, Santo Paulus menggambarkan bahwa dia, Dalam pengalaman hariannya itu, Setiap hari menghadapi kematian. Nah, dari sini istilah latinnya yang dikutip persis oleh Santa Elizabeth adalah Quotidie Morior. Mati setiap hari. Kematian setiap hari yang digambarkan oleh Santa Elizabeth ini Adalah bagaimana kita semua pada akhirnya bisa mengecilkan, Menghilangkan bahkan kalau bisa, Keberadaan kita. Jadi, kalau mengutip Injil Santo Yohanes, Biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar. Dia semakin bertumbuh. Jadi, bukan kita lagi. Maka segala kelemahan, kekurangan, dan sebagainya itu nanti pada akhirnya akan hilang. Karena bukan kita lagi yang hidup, Tapi Allah lah yang hidup. Itulah kematian setiap hari. Jadi, bagaimana kita mencoba perlahan-lahan Memberi ruang kepada Allah yang lebih besar lagi di dalam hati. Bukan diri kita. Kegembiraan kita adalah ketika kita bisa memberi kesempatan kepada Tuhan Untuk berlaku lebih lagi di dalam diri kita. Berbuat lebih lagi. Bukan akunya. Akunya sedapat mungkin, ya dimatikan. Kematian setiap hari ini. Nah, itulah cinta yang utuh. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Yang membara. Kita hilang akhirnya. Digantikan oleh Allah sendiri. Allah yang menguasai. Nah, sahabat. Hari ini sampai di sini. Kita merenungkan. Bagaimana kalau kita ingin bersatu dengan Allah. Dalam kesetiaan tinggal di dalam dia. Kuncinya adalah cinta yang murni kepadanya. Cinta yang dilambari dengan kehendak untuk mematikan diri sendiri setiap hari. Tuhan memberkati.